Selanjutnya dari Pilkada Kabupaten Brebes, debat calon Bupati dan Wakil Bupati Rabu Sore menarik banyak perhatian publik. Kedua pasangan calon saling serang dan sindir terhadap program yang dijanjikan kepada masyarakat. Bertempat di Gedung Korpori, debat calon Pilkada Brebes berlangsung selama 90 menit. Dihadiri seluruh elemen Pilkada termasuk ratusan pendukung tiap paslon, gelarang depat mendapat pengamanan ketat dari jajaran Polres Brebes, TNI, dan Satpol PP. Di moderatori Rahmat Bowo dari Uni Sula Semarang, rangkaian debat terbagi dalam lima segmen. Suasana mulai memanas saat segmen ketiga dan keempat, di mana setiap paslon dipersilahkan mengajukan pertanyaan yang kemudian ditanggapi paslon lain. Pasangan nomor urut satu, Suswono Ahmad Mustakin, dalam debat terang-terangan mengutarakan indeks pembangunan manusia di Brebes yang masih berada di urutan terbawah sejawa tengah. Suswono juga mengkritik pasangan petahana Idza Priyanti Narjo terkait program Kartu Brebes Cerdas yang dianggap hanya sebagai upaya pencitraan. Menanggapi komentar lawan politiknya, calon Bupati Petahana Idza Priyanti angkat bicara. Program Kartu Brebes Cerdas selama ini dianggap efektif. Banyak anak-anak sekolah dari keluarga yang tidak mampu dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sudah telah kita laksanakan, contoh, kartu brebes Cerdas. Agaran 18 miliar tinggi telah mendorong anak kita, mereka melanjutkan sekolah SMA. Yang pertama, yang kedua, pembangunan rumah sakit ini juga kita teruskan di 2017, sarana penduduk yang 50 miliar. Masuknya kan dari buliayu di 2017, 20 miliar. Pusai Depat, KPU memberi kesempatan para pasangan calon untuk melakukan sosialisasi maupun dialog langsung dengan warga. Pada minggu pertama bulan Februari, rencananya para paslon akan mengelar kampanye akbar sebelum hari pencoblosan tanggal 15 Februari. Triono Saifulloh, melaporkan untuk NET.